ya ini lagi masih bandjir tapi ini malah kabur ya nah ini ini truk molen aja gak berani lewat yang ini ya udah sampai sini dalam gang ini jadi kerendam bandjir semua nah ini ganggang udah kerendam semua ini otomatis sudah gak bisa dilewatin dan parahnya hujan masih terus turun ini masih gerimis selama 3 jam belum kuat di analis ya ini gak bisa dilewatin sama sekali ini sepaha orang dewasa ini semua ini motor karena tadi coba maksa lewat coba minum ke simpang maaf ya gelap tribuners tuh tuh liat tuh tadi orang ini aja turun ke bawah itu selutut dia nah ini tadi sempat rata dengan jalan jadi tribuners itu mobil aja mati di tengah jalan nih di sebelah kiri ini jalur kiri kalau tribuners perhatikan itu mobil aja mesin kita tetap mati jadi ganggang ini kita temudem semua ini aja mati nekat juga ya tribuners maaf ya gelap-gelapan kita ngelive-nya nih liatin ngeliatan gak tribuners tenggelam coy ini double cabin tuh double cabin gak keliatan ya tuh tuh udah berarti tenggelam nih udah gak keliatannya kenapa ini bang aduh mati mesin berapa ini satu juga padahal ya mesin berapa mobilnya nih ini hilux oh hilux bayin aja tenggelam aduh mesin tinggin mati mesin tinggin mati tribuners eh sorry udah keliatan sih ya tuh nih sodadanya orang dewasa tribuners yang sebelah kiri ini sodadanya orang dewasa jadi jangan coba-coba minim saran jangan coba-coba sodadanya orang dewasa jadi mau gak mereka diorong karena hilux aja mati di tengah jalan tribuners mungkin dia meyakini tuh masih bisa dilewatin nah ini udah rata nih kiri kanan nah ini kasian rumah orang tadi lebih tinggi lagi kalau liat batas itu tribuners ada di pagarnya orang itu segitu tadi tingginya kanan dan kiri jalur ini dua jalur ini sebelah kiri ini setinggi 30 cm jadi kalau kita jatuh ya sakit juga semoga besok besok sudah suruh ya memang tadi hujan dari kurang lebih 4 cun ya ini aja masih gerimis ini truk molen yang tadi itu aja tribuners untuk putar arah karena memang gak berani sakit dalamnya di simpang 4 semuanya ini masalahnya ini gimana pulaknya ya hahaha ah tolong ada teman-teman ada di sini dimana ini halo mbak casio atau mas ya ini di samarinda simpang 4 yang ini di simpang 4 mas tadi di simpang 4 lembis warna kalau di sebelah ini tribuners anak-anak mau coba berenang udah lelup ini jadi buat yang di samarinda harap di dalam nih di sebelahnya aja aduh kok mimpin gak berani ya ini udah gak keliatan nyilanya saya perhatikan masyarakat yang setinggi 170 itu sampai di dadanya banjir ini jadi ini kosong ah makasih rata tribuners ini sampai di kalau stadion itu masih aman ya stadion sempat aja masih aman banjir halo mbak rohani bahaya juga nih kalau misalnya hati-hati jika ada aliran listrik dengan kondisi banjir seperti ini sebagainya berhati-hati juga tribuners iya mbak kasio ini emang di samarinda rata padahal selalu menin jalan ini dipertinggi pada tahun 2000 kedalamannya kita kira kalau mimin perhatikan hampir 1 meter soalnya sedada orang dewasa tadi ada tadi kurang lebih 300 meter dari posisi mimin sekarang itu ada mobil hilux yang mati di tengah jalan juga bang gimana bang gak ada yang bisa lewat ya bang gak ada yang bisa lewat enggak untuk ke arah syarani bisa gak bang mobil besar aja paling oh kalau motor gak bisa ya bang itu ada hilux juga mati bang disana bang sebelah ini kira-kira kedalamannya berapa bang sepaha ya kalau disini sepaha disana sedada sudah bang padahal bangunan sebelah saya biasanya tinggi banget ini cuma takutnya ada hewan-hewan apa ini peraya-peraya beri terima 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 ya Mbak Rwani makasih ya itu yang sebenarnya saya takutkan juga cuma saya udah terlanjut jauh ya dari lokasi motor saya mau lihat di persimpangan empat ini bagaimana karena saya lewat pulangnya harus dari sini ah amin halo tadi ada di sana kurang lebih 500 meter sih dari saya nah kalau misalnya besok masih seperti ini pasti ada perahu-perahu karetnya relawan kita nih tribunus atenda dari badan penanggulangan bencana daerah ya ngapain ini nyangkut di kaki-kaki nah mau gadget mati hai 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 dan hati-hati ini baru pukul 21 lewat 13.30 dan ini sudah sudah seperti sungai 4 meter ada ke sebelah kanan ini adalah drainase jadi berhenti-henti kalau mesin-mesin lantas hari saya tidak lewat nanti tadi ada datang dari teman-teman relawan ini ada motor diinggain gini lihat orangnya di ganti ini gimana oke cukup ya bisa menimu sampaikan tribunal semoga dimanapun berada tetap sehat selalu sungai bukan sungai bayu ini di jalanan saya bukan orang ahli yang bisa berjalan di atas air cuman mobil aja mesin-mesin 1,2 dan 2 yang bisa laksin ya so itu pun sebelah ya sekarang posisi kiri saya kalau sebelah kanan ini yang mau lumpuh total gak bisa dilahirin gak bisa coba oke tribunal itu aja mimin disampaikan semoga ini cepat surut juga surut juga semoga daerah-daerah tribunal dimanapun berada sudah mengalami banjir seperti ini juga sama-sama tetap sehat selalu dimanapun berada tetap jaga kesehatan kondisi dan keselamatan bersama ya uya dong keren kan wayu sungainya ada traffic light ini kagum apa nyinggung sih sebenarnya bingung oke terima kasih terima kasih tribunal untuk kebersamaannya mimin bergaloria karena itu sebelum lalu lihat paha sepaha orang jelasnya ya tingginya kurang lebih iya wahyu juga sehat oke mimin cukup sampai disini cukup sampai disini bahwa ngapa sudah bye tribunal salam sehat selalu sampai jumpa besok semoga sudah seru bye bye bye